Halo Reh, selamat datang di channel Kacung Gaul by Denko Halo, halo guys, selamat datang di channel Kacung Gaul Dengan saya lagi Denny, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, amin Oke, disini sudah ada beberapa spion untuk kalian ya Saya rekomendasi kali ini ada 5 Salah satunya itu spion tomok Oke, tanpa berlama-lama saya akan jelaskan spion tomok terlebih dahulu untuk kelebihannya, oke? Oke guys, di depan sini sudah ada 2 spion tomok ya Yang satu yang besar ini, ini spion tomok versi V5 Dan yang sebelah ini, itu V3 Ih, masih saya V2 Jadi rekomendasi kaca spion ini ya Pada umumnya, kalian pasti tahu kan Untuk melihat dari sisi yang tidak bisa kita capai Dari belakang, samping Dan rekomendasi kali ini Saya ambil 2 spion ini ya Sebenarnya ada 3, satunya juga merek sama Didi X, cuma kemasannya beda Jadi, hmm Pertama tipe tomok ini ya Tomok ini agak berbeda dengan jenis lain ya guys Jadi, model ini memberikan pengaturan yang lebih leluasa dan tipe tomok ini Juga memiliki 2 ukurannya Besar dan kecil ya Itu tadi V2 dan V5 ya Dan untuk V2 itu ukurannya kecil ya guys Dan untuk yang V5 ukurannya lebih besar Oke, dan juga Penggunaan spion aksesoris ini itu Mampu membuat Motor itu lebih ganteng ya Mantul ya Di lalu lintas jalanan Jadi, kalau slap slip itu enak rasanya ya Kayak yang punya jalan sendiri Jadi, ada beberapa kelebihan Yang pertama itu disinya ringkas ya Bikin gampang slap slip di jalan Untuk yang kedua Pandangan ke belakang memadai Jadi, spion tomok ini Dibekali kaca cembung ya Yang mampu menangkap tampilan yang lebih luas Katanya cembung Dan untuk yang ketiga Itu dari material ya Materialnya kokoh Selain kedua kelebihan dari material Spion itu Temok ini Dengan build yang kualitasnya bagus ya Jadi Di Dalam sini tuh Coba lihat ya Ini semuanya besi guys Kualitasnya bagus Jadi, kelebihan ini Membuat spion tomok akan tetap solid di kondisi jalan apapun ya Sehingga pengendara dapat Keoptimalan dan tampilan ke belakang Semakin keren ya Dan untuk yang keempat Spion ini compatible ya Atau Cocok dengan segala jenis motor Kenapa Ini guys Kenapa ada bikin guys Karena spion tomok memiliki baut L ya Dengan ulir berlawanan Berlawanan arah Jadi spion tomok ini memiliki Baut yang khusus Jadi untuk motor bikinan jemaah itu memiliki arah putaran ulir yang berbeda dengan Honda ya pasti Namun Kalian gak perlu khawatir guys Karena spion tomok telah Menjawab kebutuhan tersebut ya Dalam paket penjualannya Jadi di dalam udah ada lengkap ya Ini spion tomok yang V5 itu Lebih banyak Lebih banyak partnya Timbang yang V2 Hanya ada baut dan kunci L Jadi yang besar ini kan Lebih banyak Materialnya ya Itu dikarenakan Termasuk Bila kalian memiliki motorsport Berfiring guys Di motorsport berfiring itu Dapat menggunakan yang besar ini Karena kan itu Nancep di bodinya ya Jadi harus menggunakan Seperti ini Jadi kalian itu gak usah khawatir ya Kalau motor yang berfiring Karena spion ini telah Mengantisipasi yang tersebut ya Dengan Menyiapkan perlengkapannya ya Kalian dipastikan bisa dengan mudah Memasang spion ini Pada motorsport firing kalian Oke Dan membuatnya Semakin lebih keren Oke next Oke Di depan sini udah ada 2 spion Satunya yang bulat Dan juga satunya yang biasa ya Saya akan buka yang bulat terlebih dahulu Oke guys Disini spionnya Ada 2 buah lengkap Berserta Berserta part-partnya Ini untuk pangkunnya ya Yang ini baut-baut Pasangkan Dan ada kunci L juga Ya untuk spion bulat ini Biasanya digunakan Cocoknya untuk kendaraan Kayak-kayak japs style gitu ya Menutup bahannya sendiri sih Dari besi Dari besi ya Lalu untuk Pemasangannya sih Simple ya Jadi spion bulat ini dipasang Langsung pada seteng ya Pakai dudukan yang sudah disediakan Pasti Jadi spion ini Bisa dipasang hampir di semua motor guys Jadi kalian gak perlu khawatir Ada kan 2 tipe yang satunya itu Ada Yang menggunakan Plat besi Sebagai pemegang Distangnya itu Jadi Spionnya itu di posisi bawah Tapi ini Spionnya khusus untuk Posisi atas Oke next Langsung lanjut ke Spion yang standar Oke guys Ini yang spion standar ya Tapi gede Dan juga Motifnya karbon ya Keren banget Motif karbon dan juga Stangnya ini dari Warnanya kayak pelangi ya Dan untuk kecocokan dari spion ini sih Rasanya semua kendaraan bisa ya Dan untuk soal Pemasangannya juga sama aja Simple Bisa dipasang sendiri Untuk part-partnya ini Di dalam ada Oke Partnya terdiri dari 2 spion Dan juga ada Baut Di Stangnya ya Stang sepeda kontor Dan untuk Kenyamanannya Untuk spion Itu saya lebih memilih yang seperti ini guys Karena jarak Pandangnya itu lalu AC Dan juga Lebih enak Kalau kita Nengok ke belakang Dengan spion ini Jadi saya sangat Merekomendasikan yang spion Macem ini guys Karena udah pasti jelas ya Kalau lihat di belakang Atau dari samping Oke Jadi kalian pilih yang mana Terserah kalian Yang dipastikan Itu cocok Untuk kebutuhan kalian Oke Untuk video kali ini Saya akhiri Dan sampai jumpa Di video yang akan datang Terima kasih Dan jangan lupa Kalau ingin bertanya Silakan Cantumkan Kolom komentar Di bawah Mungkin saya bisa Membantu Untuk Kalian Terima kasih Salam